Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Khusus anda bagi KPMPKH Pemilik kartu KKS Merah Putih Penerima lama dan baru Ada kabar terbaru dan ini terkait Pencairan bantuan PKH tahap keempat Di tahun 2024 Yang proses pencairannya ini sebentar lagi Akan segera dicairkan kembali oleh pemerintah Para KPM yang merasa sudah cair bantuannya Pada tahap kemarin Cairnya melalui kartu KKS ini lancar Saya doakan semoga pada pencairan PKH tahap keempat Uang bantuan PKH anda masih tetap akan lancar cair Tidak berkurang cairnya Kemudian ada informasi terbaru dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap keempat Yang dalam waktu dekat ini akan segera disalurkan Kira-kira anda akan cair berapa besok Apakah akan cair bertambah atau justru akan cair berkurang Pada pencairan PKH tahap keempat alokasi Juli dan Agustus Khusus KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Itu dicairkannya masih 2 bulan sekali Dan berikut informasi penting terkait jumlah nominal uang bantuan PKH tahap keempat Para KPM jangan kaget uang PKH tahap keempat ini ada yang cair Hanya senilai 150 ribu rupiah Kemudian ada KPM yang cair 583 ribu Kemudian akan ada KPM yang cair senilai 1 juta 50 ribu rupiah Kemudian ada KPM yang cairnya melimpah ini senilai 1 juta 400 ribu rupiah Kira-kira anda akan cair berapa besok Simak video ini hingga selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa proses pencairan bantuan PKH Itu yang cairnya melalui kartu KKS Merah Putih PKH tahap keempat itu dicairkan Masih untuk 2 bulan sekali untuk alokasi Juli dan Agustus Dan khusus bagi KPM PKH yang dicairkan melalui PT.Pos Indonesia Itu bantuan PKH cairnya setiap 3 bulan sekali atau 3 bulan Kemudian bersiap bagi para KPM PKH yang mempunyai komponen-komponen ini Anda akan cair senilai 150 ribu rupiah Ada yang cair 583 ribu dan ada yang cair senilai 1 juta 50 ribu rupiah Kemudian akan ada KPM yang cairnya melimpah ini senilai 1 juta 400 ribu rupiah Kategori KPM PKH yang akan cair bantuan PKH tahap keempatnya ini hanya senilai 150 ribu rupiah Dan ini adalah khusus bagi KPM PKH yang dicairkan melalui kartu KKS Yang mempunyai 1 komponen anak sekolah SD dan sudah tidak lagi mempunyai komponen di dalam keluarganya Kita sudah ketahui komponen SD itu cair 150 ribu Untuk yang cair lewat PT.Pos yang KPM mempunyai anak SD itu cairnya 225 ribu Kemudian kategori KPM PKH yang bersiap akan cair uang PKHnya ini senilai 583 ribu rupiah Ini adalah kategori KPM PKH yang mempunyai komponen 1 anak SMP dan 1 anak SMA Uang PKH tahap keempat itu akan cair 583 ribu rupiah Karena dicairkan setiap 2 bulan sekali Kemudian kategori KPM PKH yang akan cair uang PKH tahap keempatnya ini senilai 1 juta 50 ribu rupiah Ini adalah kategori KPM PKH yang di dalam keluarganya ini memiliki komponen 1 disabilitas berat Dan mempunyai 1 lansia dan mempunyai 1 anak SMP Ini bersiap uang PKH tahap keempat akan cair senilai 1 juta 50 ribu rupiah Karena dicairkan setiap 2 bulan sekali Yang cairnya lewat kartu KKS Kemudian kategori KPM PKH yang bersiap akan cair bantuan PKH tahap keempatnya Ini cairnya melimpah senilai 1 juta 400 ribu rupiah Ini adalah khusus bagi KPM yang mempunyai 2 anak Balita dan 1 komponen lansia Ini bersiap uang PKH tahap keempat akan cair senilai 1 juta 400 ribu rupiah Karena dicairkan setiap 2 bulan sekali Alhamdulillah cairnya melimpah ruah khusus bagi KPM yang mempunyai komponen-komponen tersebut Semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih telah menonton!